Halo guys, kita akan membahas tentang Beda Hewan Beracun dan Berbisa Istilah beracun dan berbisa masih sering disalah artikan beberapa orang Misalnya, tak sedikit dari mereka yang berpikir bahwa ular merupakan hewan beracun Padahal kata beracun, poison dalam bahasa inggris dan berbisa, venom Merupakan dua arti yang berbeda Menurut para ahli biologi yang dihimpun Britannica Istilah berbisa disematkan pada organisme yang menggigit atau menyengat Lalu menyuntikkan racun mereka Sedangkan beracun berlaku untuk organisme yang mengeluarkan racun saat seseorang memakannya Artinya, tidak banyak ular yang benar-benar beracun Sebagian besar racun ular ditransfer melalui gigitan Kecuali jenis ular garter Ular garter atau tamnobis termasuk ular yang tidak berbahaya dalam hal gigitannya Tetapi beracun untuk dimakan karena tubuh ular menyerap dan menyimpan racun mangsanya Seperti kadal dan salamander Selain itu, kategori hewan beracun sebagian besar berasal dari spesies amfibi Seperti kata, kodok, salamander, dan lainnya Racun ditimbun di dalam kulit mereka dan bahan kimia yang terkandung di dalam racun itu Dinilai cukup kuat untuk mematikan manusia Beberapa orang percaya bahwa luak merupakan jenis hewan beracun Namun, sebetulnya mereka hanya memakan ular berbisa seperti kobra Meskipun berbisa, tetapi kobra tidak beracun Jadi, ketika luak memakan ular itu Racun akan dipecah oleh asam-asam yang ada di dalam perut luak Laba-laba umumnya berbisa Dan beberapa jenis kadal juga memiliki bisa Sebab, para ahli menilai kadar racun yang ada di kadal relatif ringan Contohnya, kadal jenis heloderma, susbum, dan iguana Ada spesies mamalia yang memiliki bisa yaitu platibus Atau ornitor ringkus anatinus Platibus jantan memiliki taji atau cakar Di dalam pergelangan kaki yang terhubung ke gelenjar racun Yang terletak di atas paha Taji dapat juga digunakan untuk pertahanan Dan racunnya cukup manjur untuk membunuh hewan kecil Serta dapat menyebabkan rasa sakit yang hebat pada manusia Jika taji menembus kulit Bahkan ada tanaman yang dapat dianggap beracun atau berbisa Misalnya, tanaman poson IV Toxicon dendron radicans Tanaman ini termasuk beracun karena hampir semua bagian mengandung urusyol Urusyol merupakan suatu zat yang dapat menghasilkan peradangan pada kulit Lalu menimbulkan sensasi gatal dan bisa menimbulkan penyakit dermatitis Terima kasih guys Semoga bermanfaat Sampai jumpa Terima kasih Terima kasih